Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuannya kemarin. Pertemuan kemarin, kita bisa bahas detail. Pertemuan kemarin, saya review sedikit. Jadi ini berlanjut ke problem yang lebih kompleks. Pertemuan kemarin, kita misalkan punya perambatan gelombang pada tali. Kalau misalkan ini, kalau kemarin itu kan ada gelombang. Saya ilustrasikan dulu. Ilustrasikan dulu, kemarin itu kurang lebih seperti ini. Ini ada gelombang datang dan gelombang yang pergi. Yang ini daerahnya incident wave. Yang ini apa namanya? Transmitted wave. Yang ini incident wave. Terus ada yang dipantulkan juga. Yang dipantulkan itu namanya reflected wave. Yang ini itu namanya transmitted wave. Artinya apa? Untuk gelombang yang datang itu ada yang dipantulkan dan ada yang diteruskan. Seperti itu. Ini punya tegangan tali T, terus daerah sini punya impedansi P1, C1, alias Z1 yang di sini punya P2, C2. Seperti itu. Kemarin kita sudah bisa menemukan bahwa koefisien refleksi itu B1 dibagi A1. B1 ini amplitude untuk gelombang yang dipantulkan. Reflective wave ini. Seperti kita tahu, fungsi gelombangnya kemarin kan yang datang itu kan YI, AI, E, I, Omega T, Min, K, X. Terus yang gelombang yang dipantulkan, YR itu kan B1, E, I, Omega T, Plus, K, X. Kalau Min kan bergerak ke kanan, kalau Plus bergerak ke kiri. Kalau yang dipantulkan kan Y, T, B2 ya. Kita bedakan apa namanya? Ambil itu 2-nya. YI, Omega T, Min, K2, X. Min, K, X ya. K, X, Min, K, 2. Kita samakan semua pasantanya. Eh, betul-betul, K2, X ya. Yang ini K1, ini K1. Kita bedakan. Soalnya yang diberi sini kan regionnya insiden, indiknya K1, yang rasmi itu K2. Kita kemarin sudah dapat bahwa B1, Min, A1, ya, perus A1 ini Z1, Min, Z2, ya. Dibagi Z1 plus Z2, ya. Lalu juga kita dapatkan ya koeficien transmisi, ya. Kalau koeficien transmisi itu artinya kita bagi ya, ambil itu juh gelombang pantul, D2 dengan A1, ya. Dengan yang dipantulkan. Yang di, apa, yang datang. Besarnya kemarin, ya, kemarin itu kita dapatkan hasilnya kalau ini dengan pakai B2, ya. A2, ya. Biar konsisten. A2, yang ini A2, itu hasilnya kemarin. Dua Z1, ya. Dibagi Z1 plus Z2, ya. Seperti itu. Nah, sekarang ya, kita bisa lanjutkan. kita bisa dapatkan apa namanya? Koeficien, ya. Intensitas, ya. Refleksi, ya. Dan transmisi, ya. Nah, jadi tujuannya sudah lebih kompleks, ya. Jadi kalau yang sebelumnya ini koeficien refleksi, transmisi, ini ada melibatkan intensitas. Kalau melibatkan intensitas, itu sudah melibatkan energi, ya. Seperti itu. Nah, berarti kalau alat koeficien refleksi, yang pertama, koeficien-nya, untuk kasus refleksi, ya. Untuk refleksi, nah, untuk refleksi ini, berarti ya energi yang direfleksikan, ya. Energi refleksikan, kalian bagi dengan kalian bagi dengan energi yang datang, ya. Energi datang, ya. Nah, ini bagaimana formulasinya? Nah, energi kan kemarinnya sebanding dengan Z1, ya. Dengan Z1, yang ini dibagi juga dengan Z1, ya. lalu, kalau misalkan intensitas, ya, intensitas itu sebanding dengan amplitude kuadrat, ya. Kalau misalkan di permusuhan di fisika dasar itu. Ya, berarti artinya kalian kuadratkan dengan B1 per A1 ku kuadrat, ya. Nih, yang atas ini. Jadi, kalian bisa dapatkan nanti hasilnya itu Z1 minus Z2 berarti Z1 plus Z2 ku kuadrat. Seperti itu. Nah, kalian juga bisa dapatkan untuk yang, ya, untuk yang transmisi. Kemudian transmisi, berarti artinya energi yang ditransmitikan sekarang, ya, dibandingkan dengan ya, dibandingkan dengan gelombang yang datang, ya. dengan punya energi data atau energi insiden, ya. Nah, ini kalian berarti yang transmisi itu ya, yang transmisi itu energinya sudah sebanding dengan dengan impedantinya, ya, Z2, ya. Bukan Z1 lagi. Disini kan areanya kan Z2, yang disini. Ya. Sedangkan yang didatang itu masih Z1, ya. Yang datang ini kan Z1. Ya. Gimana? Berarti kalau yang transmisi dibandingkan berarti perbandingannya dikuadratkan, ya. A2 per A1 kuadrat, ya. Karena kan energi kan sebanding dengan sebanding dengan dipendantinya dan sebanding dengan kuadrat dari posisianya, ya. Kalian dapatkan yang disini nanti. Ya, 4 Z1 C2, ya. Dibagi dengan ya, Z1 plus Z2 kuadrat. Seperti itu, ya. Nah, sekarang ini misalkan ada kasus yang lebih kompleks, ya. Misalkan kalian punya tali, nih. Ini. Ini. Bagaimana kalau misalkan kalian pengen cari impedansi yang cocok, ya. Impedansi yang matching, ya. Berarti impedansi, ya. impedansi, ya. Matching, ya. syaratnya Z1 harus sama dengan Z2, ya. Nah, impedansi matching itu maksudnya bukan gelombang yang di daerah Z1 ini bisa diteruskan pada daerah yang Z2. Yaitu syaratnya Z1 harus sama dengan Z2. Seperti itu. Nah, berarti kita pinjau kasus yang lebih kompleks, ya. Misalkan kalian punya ini, punya tali, tali ini dihubungkan dengan tali. Ini tali yang lain. Tali yang lain ini yang panjangnya itu L. Ini panjangnya L. Seperti itu. Nah, oke. Tali yang ini, tali yang pertama ini punya impedansi Z1 yang ini Z2 yang ini Z3, ya. Seperti itu. Nah, sekarang kalian bisa pinjau, nih. Oke. bagaimana perambatan gelombang ini, ya. Tali ini, perambatan gelombang di sini jadi Z1, bisa nyampe Z2, bisa nyampe Z3. Artinya, dia itu akhirnya bisa jadi satu gelombang, Bagaimana syaratnya kira-kira? Ya, makanya kita harus formulasikan yang di dalam, ya. Itu tadi cerita fisiknya. Nah, seperti ini kan, gelombangnya kan merambat, ya. Seperti itu. Nah. Seperti ini. Ini di daerah, di daerah X sama dengan 0, yang ini di daerah X sama dengan L. Ya, seperti itu. Nah, pada daerah ini, ini berarti dia punya, punya apa namanya, dari daerah Z1, ini ada panjang, ada fungsi, ada gelombang yang datang, jadi dia, fungsi gelombangnya si P, misalkan, ya. Lalu di sini, juga dipantulkan, panjang gelombangnya dengan si R, ya. Seperti itu. V reflektif, ya. Lalu dia juga bisa diteruskan, ya. Ini misalkan di pada daerah 1, ya. Di I1, ini si R2, ya. Nah, di sini, gelombangnya ada yang diteruskan, ya. Setelah yang dipantulkan juga ada yang diteruskan, ya. Nah, berarti yang diteruskan itu adalah V, I2, 2, ya. Lalu, fungsi gelombang V2 ini, ada yang diteruskan, dan ada yang mantulnya di sini, mantul di, ya. V, R2, 2. Lalu ada yang diteruskan, ya. V, T, 3, ya. Nah, ini juga nggak ada yang dipantulkan lagi. Nah, ini kan fungsi gelombangnya terus muah, ya. Dia fungsi gelombangnya berjalan terus sana. Ya, seperti itu. Karena tidak ada pembatas lagi, makanya dia bisa diteruskan. Nah, sekarang gimana bentuk fungsi gelombangnya kira-kira? Ya. Yang I1 ini, berarti, yang kita misalkan amplitidonya itu adalah, ya, amplitidonya itu adalah A1, ya. Nah, berarti dikalikan eksponensial I, ya, omega T. Nah, ingat, gelombangnya mengarah ke kanan, ya. Mengarah ke kanan, berarti kalau mengarah ke kanan, berarti dia min, ya, min K1, X, ya. K1 ini kenapa K1, ya? Karena dia berada di pada region di impedansi Z1, ya. Ya, pada Z1 ini punya K1. Z2 ini K2, Z3 ini K3. Berarti yang dipantulkan, ya, di R1, itu dia, kita bedakan, ya, kita bedakan, apa namanya, kita bedakan amplitidonya, berarti dia B1, ya, kita menurunkan B1, EI, yang omega T, nah, dia karena mengarah ke kiri, berarti dia tidak minis tapi plusnya K1X. Seperti itu. selanjutnya, kalau misalkan yang C2, kita juga bisa buat, ya. Kita geser dulu. Kita geser. Kita geser. Sebentar, ya. Oke, dan gitulah. Oke, tak patah kita kurang ke kiri. Tidak enak untuk melihatnya. yang di sini, BI1, ya, jadi A1, EI, Y omega T min K1X, ya. di R1, ya. B1, EI, omega T plus X, ya. Lalu bagaimana dengan yang BI2, ya, tapi yang BI2, ini kalian juga harus bisa buat. berarti yang diteruskan, kita konsisten aja. Kalau di sini A, di sini juga A, ya. Berarti A2, ya. EI, ya, omega T min K2X, ya. Minus karena dia gelombangnya ke kanan. Yang di sini juga, ya, PR2, ya. Berarti B2, EI, ya, omega T plus K2X. Seperti itu. Nah, untuk yang ini, yang di daerah 3, kita juga bisa teruskan, ya. Karena yang 3 ini cuma ada fungsi gelombangnya diteruskan, ya. Berarti ini PR3 itu kita bisa buat A3, ya. PI, ya. Omega T min K3. Nah, karena ini gelombangnya yang arahnya ke kanan, berarti dia minus, ya. K3X min L, ya. Seperti itu. Oke. Mantap. Kita sudah bisa formulasikan fungsi gelombangnya, ya. Selanjutnya, kita harus bisa memformulasikan bagaimana caranya agar gelombang ini di sini, ya ini, tanda hitam ini, dia bisa lanjut itu. Bagaimana caranya bisa gelombang ini, red ini bisa lanjut ke sini. tak bedakan dia jadi warna merah, misalkan, ya. Nah, ini merah ini, ya. Dia bisa teruskan, gitu. Gimana caranya kira-kira. Maka, fungsi gelombang pada daerah eksternal, di daerah sini, harus sama dengan di sini. Jadi, dia butuh apa namanya? Kita harus tetapkan apa? Syarat kontinuitas, ya. Apa itu syarat kontinuitas, ya. Sebuah syarat bagaimana agar fungsi, agar gelombang itu bisa kontinu, bisa berlanjut dari daerah ya, x kurang dari 0 hingga sampai x lebih dari 0. Artinya, pada x sama dengan 0, dia harus berlanjut, harus kontinu. Berarti kita harus tetapkan syarat pertama itu mesti gelombang pada daerahnya x sama dengan 0, itu harus sama dengan daerah 1, itu harus sama dengan di gelombang pada daerah 2, x sama dengan 0, ya. Nah, ini nggak cuma pada daerah 0, ya. Ini pada daerah L, dia juga harus kontinu. Ya, artinya, yang kedua, dan, ya, P2, ya, daerah 2 ini, pada x sama dengan L, itu harus sama dengan P3, ya. x sama dengan L. Seperti itu. Nah, yang kedua, turunannya, ya, kita misalkan T ini tak kalikan, ya, T ini 2, apa namanya, T ini biarlah kita kalikan, ya. Dengan turunannya, ya, dv dx, ya, pada daerah 1, ya, x sama dengan 0, ini harus sama dengan T, dv2, ya, dx, ya, pada x sama dengan 0. Jadi, T ini sebenarnya nggak ada, sebenarnya T ini, tapi biarlah ini dikalikan, biar nanti ini muncul, apa namanya, muncul nilai ini pedantinya, seperti itu. Sebenarnya, seharusnya kontinu kita itu T nggak ada. Berarti, ini, berarti ya, daerah L ini, dari daerah x sama dengan L, ini juga sama, ya. Di x sama dengan 0 harus kontinu, di x sama dengan L juga harus kontinu, ya, berarti T, dv2, ya, dx, ya, pada saat x sama dengan L, dia harus sama dengan T, dv3, ya, ini, ini 2 dan 3, ya, 2 dan 3, ya, ini kan daerah 2 dan 3, kita harus buat konsisten, seperti itu. dx, ya, pada saat x sama dengan O, seperti itu, ya. Nah, ini syarat ini, kita harus bisa, kita harus bisa formulasikan, ya. seperti itu, ya. Kita turunkan dulu, ya. Yang pertama, kita kerjakan dulu untuk yang syarat pertama, ya. Syarat pertama dan kedua, untuk x sama dengan 0, ya. Untuk x sama dengan 0, apa tadi? Ya, bahwa T pada daerah 1, ya, pada saat x sama dengan 0, harus sama dengan C pada daerah 2, pada saat x sama dengan E, 0, ya. C pada daerah 1, dia ada apa aja, kira-kira? Ya, ada dua, ya. Ada yang C, I1, dan C, R, 1, ya. Berarti, C, I1, pada saat x-nya sama dengan 0, ditambah C, R, 1, pada saat x sama dengan 0, ya, harus sama dengan C I2, ya, pada saat x sama dengan 0, ya, ditambah C I2, C R2, pada saat x sama dengan E, 0, ya. Masukkan aja, pada saat x-nya sama dengan 0, berarti kan gimana, ya? Nanti bisa ini, ya, A1, EI, ya, omega T, ya, ditambah B1, EI, omega T, ya, ditambah A2, EI omega T, tambah B2, EI omega T. Mas, ini kok bisa tiba-tiba gini? Ya, kalian masukkan x sama dengan 0 ke gini, ya, biar mempersingkatnya. Ini, X-nya ini kalian gantiin 0, ya, gantinya seperti itu, ya. Nah, kalian coret ini, ya, kalian coret, ya, kalian coret, tapi sisa apa? Sisa A1 plus B1, sama dengan A2 plus B2, ya. Ini sebut aja persamaan-persamaan. Seperti itu. Nah, ini menggunakan syarat pertama, ya. Nah, sekarang yang syarat kedua, ya. T, D, C pada daerah 1, ya. D, X, ya. Pada saat X sama dengan 0, baru sama dengan C. Ya. D, C pada daerah 2, ya. D, X pada saat X sama dengan 0, ya. Nah, ini kan di satunya kan ada dua daerah, ya, seperti tadi. Seperti T, ya. T, D, C, I, 1, ya. Per D, X pada saat X sama dengan 0, ya. Ditambah D, C, R, 1 pada saat D, X sama dengan 0, ya. Seperti ini. Sama dengan, ya. Ya, sama dengan T, ya. D, C, I, T2, ya. D, X pada saat X sama dengan 0, ya. Tambah D, C, R, R2, ya. D, X pada saat X sama dengan R, seperti itu. Ya. Ya, aku rasa menurunkan ini kan gampang banget, ya. Kalian kalau turunkan, langsung aja, kita dapatkan yang ini, T, ya. Turunan C terhadap X, ya. Lagi kan, C itu apa? C itu kan A, E, I. Ya. Ini ya. A, 1, E, I, Omega T, Min K1X, ya. Atau aku tuliskan aja deh. Segera gampang. Ya, berarti ini D, D, X, ya. Dari A, 1, E, I, ya. Omega T, Min K1X, ya. Ditambah, ya. D, D, X, ya. Dari, seperti tadi, ini kan B1, ya. E, I, Omega T, plus K1X, ya. Seperti itu. Ya. Ini T, ini D, D, X, ya. Yang di I2 tadi apa itu? Ya, A2, ya. E, I, Omega T, Min K2X, ya. Ditambah, D, D, X, ya. D2, E, I, ya. Omega T, plus K2X, ya. Seperti itu. Ya, kalau ini diturunkan, ya. Oh, ini lupa. Ini pada saat X sama dengan 0, ya. Ini pada saat X sama dengan 0, ya. Seperti itu. Nah, berarti masukkan nih. Semuanya nih. Kalau diturunkan, jadinya kan kayak gini, ya. Sebentar. Ini, kan, kalau diturunkan kan yang K1 doang, ya. K1I maju ke depan. Seperti itu. Ya, berarti ini T ya. T min I dan Oke, ya. Ya, tak turunkan, ya. Tapi, sorry, masih ada gangguan tadi. I K1 A1, ya. Ditambah I K1 B1, ya. Ini kan ya. B1 EI Omega T, ya. EI Omega T-nya tak keluarin, ya. Sama dengan T, ya. Min I K2 A2 tambah I K2 B2 EI Omega T, ya. Ini kalian boleh coret, nih. Seperti ini. Nah, kalian coret. Lalu kalian bisa ngalikan ini dengan, ya, kalikan ini dengan 1 per Omega, ya. Kalikan 1 per Omega, ya. Nah, berarti ini jadinya min I T K1 per Omega A1, ya. Tambah I T K1 per Omega, ya. Sama dengan min I K2 T per Omega A2 plus I K2 T ya. Per Omega B 2, ya. Nah, kalian ingat, ya. Formulasi ini K dikalikan T per Omega, ya, itu sama dengan T dikalikan diper K, ya. Soalnya kan Omega per K kan sama dengan K. Nah, jadi, ini kan sama dengan Z, ya. Sama dengan imbedansi, ya. Nah, ini imbedansi, ya. Sehingga ini T K1 Omega ini kan sama dengan Z1, ya. Z1 yang ini sama dengan Z1 ini B1-nya lupa, ya. Yang ini sama dengan Z2 Kenapa Z2? Soalnya ini K-nya K2 Kenapa ini Z1? Soalnya ini K-nya K1 Ya, yang ini Z2, ya. Kalian bisa dapatkan nanti ini I-nya kalian boleh coret, ya. Seperti ini Z1 ya, dikalikan ya A1 min B1 sama dengan Z2 A2 min B2 ya. Jadi kalian boleh sebut ini sebagai persamaan lancu 2 Seperti itu. Nah, kalian lakuin hal yang sama, ya. Untuk X sama dengan L, ya. Untuk X sama dengan L, ya. Untuk X sama dengan L sekarang, nih. Syarat pertama, apa tadi? Syarat pertama bahwa kunci gelombang pada daerah 2, ya. pada saat X sama dengan L harus sama dengan di gelombang pada daerah 3 pada saat X sama dengan L, ya. Ini kenapa? Kalau 2 sama 3, ya. Karena X sama dengan L itu menghubungkan antara daerah 2 dan daerah 3, ya. Impedensi pada daerah 2 dan pada daerah T3, seperti itu. Oke. Ya, berarti ini masukkan, nih. Nanti ada apa aja, nih. di T2 tambah ya pada saat X sama dengan L ditambah di R2 pada saat X sama dengan L sama dengan T3, ya. R3, ya. Pada saat X sama dengan L, ya. Seperti itu. Masukkan semuanya. Ya, berarti ini A2, ya. E, I ya. Omega T min K2 L, ya. Seperti itu. Tambah B2 E, I ya. Omega T plus K2 L, ya. Yang ini ya. A3, ya. A3 E, I, ya. Omega T min K3, ya. L min L, ya. Seperti itu. Ya. Ini kan ini kan 0, ya. Jika sisa E, I, Omega T. Nah, yang ini A3 E, I, Omega T, ya. Yang ini sisa plus B2, ya. E, I, Omega T E, I, K2, L, ya. Yang ini A2 E, I, Omega T E, lalu dikalikan E, min I, K2, L, ya. Kalian boleh coret, nih. Ini coret. Tinggal sisa apa? Sisa ini, ya. Sisa A2 plus... Eh, sorry, sorry. Sisa A2 A2 E, I, K2, L, ya. Ditambah B2 E, I, K2, L, ya. Ini L-nya buat L kecil aja, ya. Nanti kalian bisa beri sendiri. Biar konsisten gitu. Aku ini tanjur buat L besar. Sama aja, kok. Ini L kecil, ya. Seperti itu. Ditambah dengan A 3, ya. Sebut aja ini persamaan di 3. Seperti itu. Nah, kita gunakan juga syarat yang kedua, ya. T, D, D, X, ya. Dari T daerah 2. Bentar. Oke. Ini pada saat ini X sama dengan L ya, harus sama dengan T. Ini daerah ini daerah 2, ya. T, ya. T, D, D, X, ya. Ada daerah 3, ya. Atau saat X sama dengan L, ya. Kalian turunkan juga. Berarti T, D, D, X, ya. Dari apa tadi? Ini kan ada 2, ya. C, I, 2, ya. Tambah C, R, 2, ya. Sama dengan T. D, D, X, ya. Sama dengan T, R, 3, ya. Nah. Sudah. Kalian coba turunkan, ya. Nanti ketemu ini. Nah, ini kan gampang, ya. Berita asli contoh yang tadi. Kalian bisa turunkan sendiri. Nanti hasilnya ini T Min I, K2, ya. Min I, K2, ya. K2, A2, ya. E, I. Omega T, min K2, L, ya. Tambah I. K2, B2, E, I. Omega T plus K2, L, ya. Seperti itu. Ini sama dengan, ya. Sama dengan T, I, K3, ya. T, I, Omega T, ya. Seperti itu. Nah, nanti kalian seberanakan, nih. Nanti ini kalian ketemu. Iya. Ini E, Omega T-nya boleh kalian coret. Nanti ketemu ini. Iya. T, I, K2, ya. A2, E, Min I, K2, L. Terus, sebentar-bentar. Min B2, ya. Plus B2, I, K2, ya. E, I, K2, L, ya. Ini sama dengan, T, I, K3, E, I, Omega T. Oke. Ini Omega T-nya sudah coret, ya. Tidak usah. Nah, ini Omega T-nya kalian coret, ya. Sama ini. Nah, nanti ketemu. Nanti dikalikan seper Omega, ya. Sepert Omega. Nanti kalian ketemu, ya. Definitive impedance, ya. Sama kayak gini. Persis banget, ya. Nanti kalian akan ketemu ini. Ya, berarti. Ya. D2 dikalikan, ya. A2. Oke. Bangkat I. K2, L. Ya. Dikurangi. B2. E, I. K2, L. Sama dengan. Ya. Sama dengan. D3, A. 3, ya. Seperti itu. Oke. Sama ini ada yang ditanyakan, ya. Ya, kalian ijaran dulu. Kita kasih waktu 2 menit, ya. Buat memahami, ya. Buat itu. Sebelum tak lanjutkan lagi. Ini. Sama dengan. Buat itu. Ya, kalau masih kayak gitu kan? Kita tambahin lagi nih. Nah, oke. Tadi kita punya apa? Dari persamaan 1 ya. A1 plus B1 sama dengan A2 plus B2 ya. Satunya kita dari persamaan 2, tadi kita punya apa? Ya, Z1 A1 min B1 sama dengan Z2 A2 min B2 ya. Nah, berarti dari sini kalian bisa buat apa? Ini dari sini, kalau kalian nyatakan dari jadi B1 sama dengan apa? Ya, A2 plus B2 min A1 ya. Bentar, ini biar kalian nggak kehilangan cerita ya. Berarti aku terlalu, terlalu apa? Terlalu take advantage. Nah, ini, ya, tak tambahin lagi ya. Tujuannya apa sih kita ini? Dari apa? Ya, agar impedansinya itu cocok. Ya, agar impedansi itu cocok, maka energi transmisi ini dibagi energi yang datang harus sama dengan 1 ya. Ya, berarti di sini, ya, agar impedansi cocok ya. Berarti energi, ya, energi yang transmisi dibagi energi yang datang ya. Nah, ini ada perbedaannya. Kalau di sini, kan ini kan yang masuk kan di daerah J1 yang luar dari B2. Ya, di sini kan, kalau di sini beda. Di sini yang masuk Z1, ya, masuk ke daerah J2, lalu keluar ke daerah J3 ya. Berarti, agar dia bisa sampai daerah J3, berarti perbandingan J3, perbandingan energi yang transmisi dari Z3 dibandingkan Z1 itu harus sama ya. Berarti ini, ya, berarti ini Z3 ya. Dibagi Z1 ya, dikalikan perbandingan A3 ya, dibandingkan A1 dikwadratkan, ya, seperti itu. Nah, tujuan kita itu, ya, ini harus sama dengan 1 ya. Tujuan kita itu mencari A3 banding S A1. Yang pertama, berapa? Yang kedua, kita itu harus mencari, berapa sih pasenya ya, berapa sih panjang gelombangnya itu, hubungannya dengan lambda itu, apa sih hubungannya seperti itu, agar menciptakan nilai ini sama dengan 1. Intinya, apa namanya, berapa sih panjang tali yang dibutuhkan, agar gelombangnya itu bisa matching, seperti itu. Ini kalian nanti buat bahasa Indonesia ya, badan imbed jen, itu artinya imbed jen, seperti itu. Ya, itu tujuan kita. Nah, makanya kita harus mencari perbandingan A3 banding S A1 ya. Nah, berarti kita harus cari A1 dulu, seperti itu. Ya, itu sorry, ceritanya agak mundur sedikit, biar kita itu tahu urutan-urutannya ya, seperti itu. Nah, ini misalkan aja ini jadi persamaan 5 ya, persamaan 5, soalnya kan tadi kan sudah persamaan 4, seperti itu. Ya, berarti ini kalau misalkan persamaan 5, kita masukkan ke persamaan 2 ya, berarti jadinya bagaimana? Ya, B1 ya, dikalikan itu ya, A1 dikurangi, B1nya tak ganti ini. Ya, berarti A2 plus B2, min A1 ya, sama dengan sama dengan Z2 ya, dikalikan A2 min B2 ya, seperti itu. Nah, yaudah, masukkan nih, A1 dikurangi, min A1 kan jadi jumlah ya, jadi ini 2A1 min A2 min B2 ya, ini sama dengan Z2 A2 min B2 ya, seperti itu. Nah, ini kan tujuan kita mencari A1 nih, berapa A1nya? Ya, seperti ini juga jadi 2A1 Z1 ya, lalu ini Z2 ya, A2 min B2, ditambah ya, ditambah Z1 A2, Z1 A2 dipluskan dengan B2 ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan, kalau misalkan keduanya, kalau misalkan keduanya tak kalikan 1 per Z1, ya sempat 2 Z1, bagaimana kah? Berarti A1 sama dengan, ya yang ini 1, eh Z2 ya, Z2 per 2 Z1 ya, ini A2 min B2 ditambah, ya sempat 2 ya, A2 plus B2, seperti itu. Nah, kita kenalkan, kita kenalkan apa-namanya, kosmanta baru nih, kalau misalkan, ya kalau misalkan Z, Oh jangan dulu, jangan dulu. Ya ini, ya A2 nya kita kumpulkan ya, A2 nya kita kumpulkan, jadi, A2 nya kita kumpulkan, jadi gimana? A2 yang ini, ya, B2 per 2 Z1, plus setengah ya, yang B2 tak keluarkan ya, B2 tak keluarkan, ya berarti kalau B2 ini, ya setengah, dikurangi, Z2 per 2 Z1, seperti itu. Ya, ini 2 ini, angka 2 ini tak keluarkan aja ya, angka 2 ini. Ya, berarti ini A2 per 2 ya, Z2 per 2, eh per Z1 ya, plus 1, yang ini B2 per 2 ya, 1 min Z2, per Z1, oke, inilah A1, ya, inilah A1 ya, nah ini tak kenalkan, pesantin baru ya, kalau misalkan, Z1, dibagi Z2, itu sama dengan R12, apa yang terjadi? berarti itu bisa tak tulis, ya berarti, maka, A1 sama dengan, ya, A2, dibagi 2 ya, yang ini, berarti ini kan, 1 per R12 ya, ini kan Z2 per Z1, kalau ini Z1 per Z2, berarti kan kalau, Z2 per Z1 kan, sama dengan 1 per R12 ya kan, ditambah 1 ya, ditambah, B2 per 2, dikalikan, 1 min 1 per R12 ya, nah ini, kalian samakan menyebutnya nih, berarti ini, A2 per 2 ya, yang ini jadinya, R12 ya, ini R12 plus 1, ditambah, ya, B2 per 2 ya, ini, ya, R12, ya, lalu ini jadinya, R12 min 1, seperti itu, ya, sehingga kalian bisa nyatakan, bahwa, A1, ditambah dengan, ya, A2, ya, R12 plus 1 ya, ditambah, B2 ya, R12 min 1, ya, Dibagi, ya, dibagi, 2 R12 ya, nah ini pembuktian yang pertama ya, sudah terbukti ini, seperti itu, nah, ini, ya, ya, terbukti, oke, kita sudah berhasil membuktikan yang A1 ya, sekarang yang A3 nih, bagaimana tadi yang A3, kita gunakan pertamaan 3 dan pertamaan 4 ya, oke, ya, dari pertamaan 3 tadi, tadi pertamaan 3, ya, A2, EI, K2, L ya, ditambah, B2, EI, K2, L ya, itu sama dengan A3 ya, terus yang ini, yang pertamaan 4 tadi, bagaimana pertamaan 4 tadi, ya, Z2, dikalikan A2, EI, K2, L ya, min, B2, EI, K2, L ya, seperti itu, ini sama dengan, Z3, A di A3 ya, seperti itu, nah ini, kalau misalkan, aku ini bisa nyatakan, ini jadi B2 bagaimana, jadi A2 bagaimana ya, berarti kalau misalkan, kita nyatakan pertamaan 3 ya, ini pertamaan 3, kalau aku nyatakan jadi B2, itu sama dengan apa kira-kira, B2 itu sama dengan, ya, A3, min A2, E, min I, K2, L, ya, K2, L, tersebutnya sebagai pertamaan 6 ya, nah, seperti dari pertamaan 3, ini kita juga bisa tuliskan, bahwa A2 itu sama dengan, ya, sempat, A2 itu sama dengan apa kira-kira, ya, berarti, A3 ya, dikurangi B2 ya, E pangkat I, K2, L, dikalikan E pangkat, I, K2, L, ya, seperti itu, oke, nah, jadi kita sebut sebagai pertamaan 7 ya, seperti itu, oke, nah, sekarang kita masukkan nih, ke pertamaan 6, sama 7, ke pertamaan 4 ya, biar bisa dapat, telasi yang lain, ya, pertamaan 6, ya, kita substitutikan ke pertamaan 4 ya, dimanakah jadinya, berarti yang ini, D2 ya, berarti, D2 ya, ya, berarti A2-nya tetap ya, soalnya A2, EI, K2, L ya, terus yang ini, B2-nya kan tak janti itu ya, B2-nya, A3-min A2, EI, K2, L ya, E pangkat min I, K2, L ya, dikalikan apa, dikalikan E pangkat I, K2, L ya, seperti itu, sama dengan, Z3-A3 ya, ini kan kalau ini dikali ini kan sama dengan 1 ya, seperti itu, nah terus, oke, kalau kita lanjutkan, ini jadinya, ya, berarti ini, D2 ya, lalu ini kan A2 dikurangi minus A2, berarti kan, itu jadinya, 2A2 ya, E pangkat min I, K2, L ya, dikurangi A di 3 ya, ini sama dengan, Z3-A di 3, seperti itu, berarti ini kita bisa nyatakan lagi ya, kalau misalkan ini 2, ya, 2A2, D2 ya, E pangkat min I, K2, L ini sama dengan apa nih, ini sama dengan ya, A3 ya, Z3, ditambahin ya, 2D2 ya, seperti itu, nah berarti, jadi A2 gimana, A2 ini sama dengan ini ya, ini tak kalikan, tak kalikan, seper jadi, 3 ya, ya, seper jadi 2, seper jadi 2, 2 ya, berarti ini jadinya gimana, A3 ya, ini kan jadi 3, per, ya, 2D2 ya, dikalikan 2 aja, jadi langsung, ini langsung jadi 1 ya, seperti itu, ditambah, ditambah 1 ya, dikalikan, E pangkat I, K2, L ya, ini nya pindah, sana, ya, kita kenalkan lagi nih, konstantin baru ya, bahwa, bahwa Z2, dibagi Z3, itu sama dengan R, 2D3 ya, berarti, Z3 dibagi Z2, sama dengan, seper R, 2D3 ya, nah, ini jadinya bagaimana, ya, berarti A2, itu sama dengan, A3, dikalikan, seper R, 23, 21, E pangkat I, K2, L ya, ini kalian samakan menyebutnya nih, jadinya bagaimana, nanti kalian ketemu, A2 sama dengan, ya, sama dengan A3, dikalikan ini, samakan menyebutnya ya, yang ini jadi R23, berarti ini, R23, 21 ya, dikalikan, E pangkat, I, K2, L ya, nah, ini terbukti nih, ya, terbukti, kalian ingat ya, di PPT kalian, mana yang dibuktikan, nah, ini ke, ketemu ini ya, oke, 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 bisa ya, buat itu, ya, nah, ini, kita kasih atapnya, Dan ini pokoknya terbukti. Nah, kalian lakukan hal-hal yang sama. Sekarang kalau misalkan persamaan 7 ini dimasukkan ke persamaan 4, jadinya gimana? Persamaan 7 disubstisikan ke persamaan 4. Berarti jadinya itu D2 dikalikan apa itu? A2-nya kita ganti sekarang. A3-B2EIK2L dikalikan EIK2L. Seperti ini. Dikurangi B2EIK2L. Sama dengan D3A3. Yang ini kalau kalikan-kalikan sama dengan 1. Seperti itu. Nah, ini jadinya seperti ini. Seperti D2A3. Ini kan Min B2 dikurangi Min B2. Min kurangi Min kan Min 2. Min 1 kurangi Min 1 kan Min 2. Berarti ini jadi Min 2B2 Z2EIK2L. Sama dengan Z3A3. Seperti itu. Nah, nanti kalian akan ketemu B2-nya nanti B2-nya nanti kalian akan update sendiri ya. B2-nya ini sama dengan B2 ini sama dengan ini. A3 ya. Dikalikan 1 Min Z3 per 2Z2 ya. Ini sama. Dikalikan EIK2L ya. Ingat bahwa ini Z3 dibagi D2 ini sama dengan super R23 ya. Berarti ini sama dengan A3 1 Min super R23 ya. EIK2L. B2-2. Jadinya bagaimana? Kalau kita samakan menyebutnya, berarti ini B2 itu sama dengan A3 ya. R23 Min 1 dibagi R23 ya. Oke, tangkat Min IIK2L ya. Nah, ini terbukti ya. Nah, seperti itu. Oke, habis gitu. Kalian bisa nyari lagi nih. Nah, kenapa aku cari A2 sama B2? Ya, ini aku butuhin soalnya. Nih. Ini, aku butuhin ini. Ya, jadi tadi kan persamaan berapa itu tadi? Terakhir gitu. Persamaan B5, B6 ya. Nah, ini, kita butuh ini. Kita harus cari ini. A2 berapa ya? B2 berapa ya? Kan karena tujuan kita mencari ini. Nah, kita harus cari A2 sama B2. Ya, makanya kita sudah ketemu tadi. A2-nya seperti ini. Dan A3-nya tadi. Ya, A3. B2-nya nih seperti ini. Seperti ini ya. Nah, sekarang. Ya, substitutikan ya. Stikan ya. A2 dan B2 ke atas 1 ya. Untuk mengetahui ya. Untuk mengetahui. Untuk mengetahui. A3 dibanding A1. Tadi kita ketemu apa? Bahwa A1 tadi sama dengan apa? Ya, A1 tadi sama dengan. Lulis lagi. A1 ini sama dengan A2 R12 plus 1 ya. Ditambah B2 ya. R12-A1. Dibagi. Dibagi 2R12 ya. A2-nya masukkan nih. A2-nya tadi apa? A2-nya kan tadi. Ya, A3. Masukkan aja. Langsung kita masukkan aja. Biar ketemu ya. Ini kan seper. Ya, seper. 2R12 ya. Keluarkan aja. A2-nya ini apa? Tadi. A2-nya ini kan A3 ya. A3 dikalikan R23 plus 1 ya. Ini dibagi 2R23 ya. Ini dikalikan R12 plus A2 ya. Yang ini B2-nya tadi kan tak ganti. Jadi, A3 per 2R23 ya. Yang ini R23 minus 1 ya. R12 minus 1. Oh ya, E-nya lupa E-nya. Ini dikalikan. Apa tadi? Dikalikan E pangkat. Ini kan dikalikan E pangkat. I, K2, L ya. Ditambah. Ya, A3 per 2R23 ya. B2-nya kan tak ganti tadi. Jadi, ini R23 minus 1. R12 minus 1. Oke, lantap minus I, K2, L. Seperti ini. Ya, R23 ini. R12 ini boleh tak keluarkan ya. Seper. Jadi, ya, seper 4. R12, R1 di 3. Seperti itu. Oke, R13, R23, R23, R13 ya. Oke. Terus ini kalian jemberkan nih. Jadinya bagaimana nih? Kalau kalian jemberkan. Seperti ini kan jadinya. R23, R12, tambah R23, R12 plus 1. Ya, E pangkat I, K2, L ya. Ditambah R23, R12, ya. Min R23, Min R12 plus 1. Oke, pangkat Min I, K2, L ya. Seperti ini. Ini 1 dibagi ya. Oh, jangan. Kita harus buat relasi yang baru ya. Nah, di kan ini kalau R12 dikali R23 itu sama dengan gimana? Nah, R12 kan tadi kan sama dengan Z1 per Z2, ya. Sedangkan R23 kan sama dengan Z2 per Z3, ya. Ini Z2-nya coret. Berarti Z1 per Z3, ya. Ini Z1 per Z3 berarti R1 di R13, ya. Seperti ini. R13, ya. Sudah, kita bisa berundangkan lagi nih. Seperti ini. Ya, 4. Ini R12 kali R23, R13, ya. Yang ini jadi R13, ya. Ditambah R23, plus R12, plus 1, ya. E, I, K2, L, ya. Yang ini R13, Min R23, Min R12, plus 1, ya. E pangkat Min I, K2, L. Seperti itu. Oke. Kelompokkan ya sekarang, ya. Ini seperti 4R13, ya. Kalian kelompokkan, ya. Kayak ini, R13, plus 1. Jadi kan ada R13, plus 1 juga. Kalian bisa kelompokkan. Jadi R13, plus 1, ya. Dia nempel sama ini. D pangkat I, K2, L, ya. Diplaskan dengan E pangkat Min I, K2, L, ya. Terus, di sini juga ada R12, dan R23, ya. Kalian bisa kelompokkan lagi. R12, plus R23. Bedanya yang ini plus, ya. Yang ini minus. Ya, makanya ini jadinya E-nya minus, ya. Berarti E pangkat I, K2, L, ya. Min E, minus I, K2, L, ya. Nah, ini mainannya algebra, loh, ya. Ini masih terbelum sederhana, ya. Yang ini, ingat ya, rumus apa namanya? Rumus Euler. Ini kan sama dengan cos, ya. K2, L. Yang ini, I, sin, K2, L, ya. Seperti itu. Nah, jadinya bagaimana? Nah, ini super, ya, 4, R13, ya. Jadinya ini R13, plus 1, ya. Cos, K2, L, ya. Yang ini, plus I, dengan imaginer, ya. R12, R23, ya. Sin, K2, L. Nah, seperti ini. Itu adalah A, 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 A1, ya. Nah, oke. Berarti, kalau misalkan sekarang kita pengen cari. Loh, 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 loh. Oh, iya, A3-nya lupa, lupa. A3-nya kemana? Ini A3-nya, ya. A3-nya keluar, ya. A3-nya keluar. Ini ada A3, ada A3, ya. Nah, ini A3. Nah, sekarang tujuan kita tadi apa? Bahwa kita harus menjadi relasi antara A3 per A1, ya. Sesuai dengan apa tadi? Sesuai dengan misi kita di awalnya, ya, ini. A3 dibagi A1, ya. Berarti ini didapat gimana? Oh, sorry, sorry. Ini kan sama dengan 2, ya. 2 plus K2, lupa. Lupa, lupa. Ya, berarti kalau itu 2, ya, kalian harus hafal rumus Euler, ya. Itu nggak boleh lupa, itu. Kalau kalian sebagai R1 di 3, ya. Rumus Euler itu kan cos 2 KL, ya, sama dengan 2, ya. 2 E pangkat IK2L plus E pangkat IK2L, ya. Di Bismat 1. Ya, aku anggap kalian mahir itu. Ini A3 per 2 R1 di 3, ya. Ini sama dengan apa, ini? Ya, kalau kalian bagi. Ya, sama dengan 2 R1 di 3, dibagi, ya, dibagi itu. Dibagi ini R1 di 3, plus 1, cos K2L, ya. Ditambah I, ya. R1 di 2, ditambah R2 di 3, ya. Sin K2L. Seperti itu. Nah, misi kita yang selanjutnya, ya, kita kan sudah ini. Ya, selanjutnya kita mencari gelombangnya itu berapa yang kira-kira memenuhi, ya. Nah, ini. Kita harus mencari ini. Bahwa D3 per D1 dikalikan A3 per A1 kuadrat. Kita harus tahu bagaimana bentuk yang kuadrat. Ya. Nah, selanjutnya, ini yang masih gini sampai ini tadi. Ya, selanjutnya, bahwa ini, kalau kita kalikan, ya, D3 per Z1, ya. D3 per Z1, dikalikan, ya, dikalikan A3 per A1 kuadrat, ya, itu sama dengan apa? Yang ini kan sama dengan super R13, ya. Super R13, ya. Yang ini dikuadratkan, ya. Nah, bagaimana cara menguadratkannya ini, kira-kira? Ini nggak langsung dikuadratkan, loh. Hati-hati, ya. Yang ini kan sama dengan apa? Super R13, ya. Dikalikan A3 per A1 konjugatnya, dikalikan A3 per A1, ya. Ingat, sifat konjugat, ya. Seperti itu. Ya, berarti ini super R13, ya. Ini kan berarti konjugatnya bagaimana? Berarti ini, konjugatnya, A3 per A1, konjugatnya, kan sama dengan, ya, 2, kita tulis di sini aja, ya. Berarti A3 per A1 konjugat langsung hasil tanggungnya dari satunya, super R13, ya. Yang ini, ya. Yang ini, ya, R13 plus 1, ya. Cos K2, L, ya. Kok dikunjungkatkan yang plus I jadi minus, ya. Minus I, sin, K2, L, ya. Oh, sorry, sorry. R12, 3-nya gimana? Ya, plus I, ya. Plus I, R12, plus R23, ya. Dikalikan apa? Sin, K2, K2, L, ya. Nah, itu, ya, dikalikan 2R13, ya. Terus ini kalian kalikan dengan itu, ya. Dikalikan dengan, ya, dikalikan dengan 2R13, ya. A3 per A1, ya. Nah, yang ini, berarti R13 plus 1 cos K2, L, ya. Plus I, ya. Ingat, ini kan plus I. Ya, yang bukan dikunjungkatkan. R12, R23, sin, K2, L, ya. Nah, ini, kalian bisa, ini ya. Ini kan ini dikali, ya. Artinya dikali. Berarti sisa apa? 2 kali 2 kan 4. Ya. R13 kali R13, kan R13 kuadrat, dibagi R13, jadinya R13, ya. Nah, ini, kalau dikuadratkan, yang bawah ini kan sama dengan apa? Yang bawah ini kan kan sama dengan, kan sama kayak gini. A plus IB, ya. Dikalikan A min IB, ya. Sama dengan A kuadrat min B kuadrat, ya. A plus. Ya, plus B kuadrat, ya. Seperti itu. Yang ini, yang ini anggap ini A-nya, ini B-nya, ya. Ini A, ini B. Jadinya gimana? Berarti, R13, ya. Plus 1 kuadrat, cos. Kuadrat K2L, ya. Plus R12, R23, kuadrat, ya. Sin kuadrat K2L, ya. Nah, ini harus sama dengan, 1. Seperti itu. Ya. Bagaimana caranya ini sama dengan 1? Nah, ini kita coba-coba, ya. Yang ini kan, kita coba-coba, ya. K3 per Z1, A3 per A1 kuadrat. Nah, kita coba-coba, ini. Kalau misalkan, kita pilih, ya. bahwa L-nya itu sama dengan lambda 2 per 4, jadinya bagaimana? Kalau cos, kan? Ya. Ingat, K2 itu sama dengan apa? K2 itu sama dengan 2P per lambda, ya. Lambda, ini dikalikan lambda 2 per 4, ya. Ini sama dengan 1. Untuk sinus, bagaimana? Sinus berarti 2P per lambda 2. Oh, sorry, 0, ya. Karena ini kan cos 90, ya. Ini kan coret. Cos 90 kan 0. Dan 1. Jadi kita buat penyusurhanaan. Ya, 0 dikalikan lambda 2 per 4, ya. Ini sama dengan 1. Jadinya bagaimana? Nah, tawa, nanti Z3 per Z1, ya. A3 per A1, kuadrat. Ini sama dengan 4R13, ya. Sama dengan R12 plus R23, ya. Kuadrat. Ini harus sama dengan 1. Seperti itu. Ya, yang ini. Ini kan harusnya 0, ya. Kalau misalkan ini. Kalau misalkan L-nya sama dengan lambda 2 per 4, ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, kita dapatkan apa itu? Ya, kita dapatkan apa tadi? Bahwa 4R13, ya. Dibagi R12 plus R23, kuadrat sama dengan 1, ya. Bahwa nanti ini harus sama dengan, ya. Sama dengan R12 plus R23, kuadrat. Ya, seperti itu. Nah, paling mudah. Ya, paling mudah itu kita setting, ya. Paling mudah itu kita setting agar... Agar... Ya, agar... Ya, agar... Ya, atur... Agar R12 itu sama dengan R23, ya. Kalau misalkan itu sama, berarti nanti... Ya, kalau misalkan ini sama, berarti nanti ini sama dengan 4R13 itu sama dengan 4R12 kuadrat, ya. Eh, sorry, sorry. Yang ini... 4R12, ya. Nah, kalau ini kita masukkan, ya. Berarti ini kita masukkan ke sini. Berarti ini kalau misalkan sama, ya. Berarti 4R12 kuadrat itu sama dengan 4R23 kuadrat, ya. Alias sama dengan, ya, R13 itu sama dengan... Ya, sama dengan... Apa? Sama dengan R12 kuadrat, sama dengan R23 kuadrat, ya. Seperti itu. Nah, berarti dari sini aja. Berarti ini dari sini gimana? Berarti R12 ini sama dengan apa? Sama dengan Z1 per Z2, ya. Yang ini Z2 per Z3, ya. Berarti ini kalau kita kalikan bilang, berarti kan Z2 kuadrat sama dengan Z1, Z3, ya. Berarti Z2 sama dengan akar Z1, Z3, ya. Nah, ini relasi yang harus dipenuhi ya, akar impedansi dengan L sama dengan L2 per M4, ya. Seperti itu. Nah, kalian bisa coba juga dari relasi ini, ya. Ya, atau, ya, ya, dari relasi ini bagaimana tadi? Yang relasi ini berarti kan, Tadi kan R13 sama dengan R12 kuadrat sama dengan R23 kuadrat, ya. Waktu ini kan Z1 per Z3 sama dengan Z1 per Z2 kuadrat, ya. Sama dengan Z2 per Z3 kuadrat, ya. Nah, ini harus dipenuhi, ya. Nah, oke. Oke, misi kita sudah selesai, ya. Nah, saya review lagi sedikit, ya. Jadi, dari awal kita memodelkan ini. Ini, ya, tali dengan tali panjang L dengan hubungan dengan tali dengan impedansi yang berbeda, ya. Z1 dan Z3. Nah, bagaimana syarat impedansi cocok? Ya, kita harus buat formulasi secara umum, ya. Ini harus dipenuhi. Ya, ini harus dipenuhi, ya. Ini wajib dipenuhi. Nah, ini kan sama dengan cara dengan kuadrat alir ujuhnya, ya. Kenapa ini bisa kuadrat? Ya, karena energi itu sebanding dengan intensitas, ya. Jadi, kan rasio intensitas, ya. Atau rasio energi itu setara dengan kuadrat amplitudo. Tapi, dia sebanding dengan imbedansi. Nah, makanya kita harus cari A3 per A3 A1. Ya, seperti itu. Tarik sedikit, ya, sebelum kita akhiri. Nah, kalian harus gunakan secara pentinguitas agar gelombangnya bisa berjalan, ya. Bisa melewati boundary, ya. Nah, sehingga kalian temukan A1-nya sekian, ya. A1-nya sekian. Dan dari A1, kalian butuh A2 dan B2. Kalian cari A2-nya ketemu sekian, ya. Lalu B2-nya ketemu sekian, ya. A2-nya ketemu sekian. Sehingga, ya. Sehingga kalian nanti akan ketemukan, ya. Ya, celah limit dan dicocok itu adalah seperti ini, ya. Oke, seperti itu. Ya, silahkan kalian kalau mau ada yang ditanyakan, ya. Atau mau ada yang mengkonsumsi, ya. Jadi sudah menjawab apa? Menjawab apa namanya? Menjawab tugas kalian. Mungkin ada yang kalian tanyakan, ya. Silahkan tanda saja waktu beberapa menit. Sekarang, kita pedulkan dulu, ya. Selamat menikmati. Ya, mungkin kalian ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, ya. Aku hiraf, ikut sampai di sini aja, ya. Oke. Ya, terima kasih yang terhadirannya, ya. Semoga kuliah kalian lancar. Dan semoga temuan kita hari ini bermanfaat. Nanti ini jawaban dari tipe kalian tak bagi ke grup, ya. Ya, kurang lebihnya, mohon maaf, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.